Dapatkan koleksi buku karya Ustaz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala dan miliki segera buku ulama mazhab dan manhaj Alhamdulillah, senantiasa kita mengucap syukur atas nikmat yang telah lukikan sehingga pada sore hari ini kita masih bisa bermuajah menjalin ukwah dalam upaya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan kita belajar ilmu-ilmu syari dan semoga Allah berikan kita keistikamahan di dalam jalan menuntut ilmu dan tak lupa salam dan salam senantiasa tercurah kepada uswah hasan kita Rasulullah Muhammad SAW kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang senantiasa istiqomah berada di atas sunnah-sunnahnya Baik, yang kami hormati pada guru kita Ustaz Dr. Ariful Bahri M.A. Hafizahullahu Ta'ala yang semoga Allah rahmati dan juga kepada ketua yayasan Bapak-Bapakian dan seluruh tim yang telah mempersiapkan kelihatan pada sore hari ini dan semoga Allah rahmati Alhamdulillah Ustaz sudah berada di tengah-tengah kita untuk mempersiapkan waktu langsung saja insyaAllah kita mulai kajian kita pada sore hari ini terkait dengan perjalanan dakwah Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad SAW kepada Ustaz Dr. Ariful Bahri waktu dan tempat Tafogal Maskura Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan untuk kembali melanjutkan sejarah baginda Rasulullah SAW dan perjalanan yang begitu panjang dalam dunia dakwah di jalan Allah SWT kemudian salam dan salawat senantiasa kita ucapkan kepada baginda Rasulullah SAW ikhwat al-Islam saudara kaum muslimin kaum musliman ikhwani akhawati rahimani wa rahimakumullah sebelumnya kita telah menjelaskan iaitu bagaimana pembangunan Ka'bah renovasi yang terjadi di zaman Rasulullah SAW dan kita mengetahui renovasi Ka'bah tersebut bukan Nabi SAW yang pertama melakukannya dan itu sudah kesekian kalinya dilakukan renovasi terhadap Ka'bah al-Musharrafah dan yang pertama kali melakukan renovasi terhadap Ka'bah dan rumah Allah yang mulia ini setelah dibangun disebut atau dinamakan dengan Nabi Syih seorang Nabi yang datang setelah Nabi Adam SAW hanya saja pembangunan Ka'bah yang masyur itu terjadi di zaman Nabi Ibrahim SAW dan juga di zaman Rasulullah SAW kemudian kita telah menceritakan bagaimana sejarah pembangunan atau bagaimana sejarah Ka'bah bagaimana Ka'bah itu sendiri dan apa makna daripada kalimat Ka'bah kemudian juga kita telah menyebutkan diantara nama-nama Ka'bah dan diantara salah satu namanya adalah Ka'bah itu sendiri yang dia memiliki makna diambil dari dua sisi yang pertama dari segi bentuknya yaitu persegi panjang karena Ka'bah itu persegi panjang artinya kemudian dari segi istilah yang mana Ka'bah itu merupakan simbol daripada sebuah kemuliaan sehingga diantara salah satu kemuliaan bagi seorang hamba ketika mereka diberikan karunia oleh Allah SWT untuk bisa melihat Ka'bah secara langsung dan bisa beribadah di sisinya begitu juga diantara salah satu nama Ka'bah itu ikhwatul Islam adalah Al-Atiqa Al-Atiq itu memiliki beberapa makna dan diantara salah satu artinya Al-Atiq itu artinya diambil dari rumah lama karena memang pembangunan Ka'bah itu adalah pembangunan yang pertama kali ada di dunia rumah ibadah yang dijadikan untuk beribadah kepada Allah SWT kemudian juga diantara Al-Atiqa diambil dari kata-kata it's un iaitu pembebasan karena Ka'bah itu terbebas daripada orang-orang yang melakukan kezaliman sebagaimana pula Ka'bah merupakan diantara salah satu cara seorang hamba untuk membebaskan dirinya dari dosa dan kesalahan itu semua merupakan diantara makna-makna yang terdapat di dalam Ka'bah Al-Musharrafah yang disebut dengan Al-Atiqa begitu juga nama-nama lain yang ada di Ka'bah Al-Musharrafah salah satunya adalah Qadis diantara makna Qadis artinya adalah mensucikan karena itu merupakan daerah yang disucikan dan diharamkan oleh Allah SWT sekarang kita kembalikan ke zaman Nabi SAW ketika terjadi renovasi di zaman Nabi SAW maka di awal cerita akan dilakukan renovasi itu bukan perkara yang mudah karena tidak ada seorang pun yang berani mengganggu bangunan Ka'bah Al-Musharrafah kecuali mereka akan merasa takut di sana sebagaimana cerita yang kemarin kita menyebutkan ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah maka beliau atau maka dia dihancurkan oleh Allah SWT dan kisah ini adalah kisah yang tidak akan pernah terlupakan sepanjang sejarah bahkan diabadikan di dalam Al-Quran sehingga setelahnya Ka'bah semakin agung semakin mulia semakin orang takut di sana begitu juga dengan orang-orang Quraish namun ketika Nabi SAW berumur 35 tahun Ka'bah itu sudah mulai banyak rusak bangunannya kalau seandainya tidak dilakukan renovasi bisa jadi suatu saat nanti roboh belum lagi barang-barang berharga yang ada di dalamnya sudah mulai dicuri karena memang Ka'bah itu tidak ada atapnya kemudian sudah mulai dicuri sudah mulai asap sudah mulai tidak ada atapnya kemudian banyak dinding-dinding yang tidak lagi bisa dipertahankan maka di saat itulah Ikhwatul Islam orang-orang Quraish mereka sepakat untuk melakukan renovasi untuk Ka'bah Al-Musharrafa hanya saja mereka tidak berani di saat itulah Ikhwatul Islam ketika mereka berada di dalam kebingungan apa yang terjadi maka ada salah seorang yang bernama Al-Mughira Al-Mughira ini tidak lain tidak bukan adalah ayahnya Khalid Ibn Walid dan dia merupakan di antara salah seorang yang dicantumkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran sehingga Khalid Ibn Walid setiap kali membaca ayat ini dia tahu maknanya dia pun meneteskan air mata karena ayat itu adalah ayat yang bercerita tentang ayahnya ayat yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Mudassir adalah ayat yang bercerita tentang Al-Walid Ibn Mughira itu ayatnya Khalid Khalid setiap kali membaca ayat ini tentunya tidak bisa meneteskan air mata atau tidak bisa menahan air matanya karena ayat ini adalah ayat yang berbicara tentang ayahnya namun hidayah berada di tangan Allah SWT itulah yang namanya Al-Walid Al-Walid ini semestinya atau sebenarnya adalah orang yang bijaksana namun bijaksana pintar tidak cukup di dalam agama Allah SWT yang pertama kali tentunya merupakan taufik dari Allah SWT makanya ketika terjadi kegaduhan kebingungan kegundahan terhadap orang-orang musyrikun karena mereka ingin membangun Kaabah Al-Musharrafah dan pembangunan Kaabah tidak mungkin dilakukan sebelum Kaabah itu dihancurkan maka di saat itulah ikhwata Islam apa kata Al-Walid ini kepada orang-orang Quraish aturiduna bihatmihal islah wahai orang-orang Quraish apakah kalian menginginkan ketika kalian akan menghancurkan Kaabah kalian menginginkan kebaikan amil isa'ah atau kalian menginginkan keburukan dan ini merupakan pertanyaan yang masuk akal aturiduna bihatmihal islah apakah kalian menginginkan untuk menghancurkan Kaabah ini kebaikan atau keburukan maka orang-orang Quraish mereka mengatakan kami ingin merenovasinya kami ingin memperbaikinya kami tidak ingin melakukan kerusakan dan Allah tahu apa niat seorang hamba karena niat itu sesuatu yang sangat penting ikhwata Islam bahkan nanti di akhir zaman kita mengetahui sebuah hadis yang sangat panjang sekali para ulama kalau seandainya mereka menceritakan tentang masalah niat maka di antara salah satu yang pertama kali mereka bawa adalah hadis ini yaitu hadis karena di akhir zaman nantinya akan ada orang-orang yang kecil betisnya kemudian mereka berjalan menuju Kaabah al-Musharrafah perjalanan mereka itu tujuannya untuk membangun atau untuk menghancurkan Kaabah dan Kaabah itu nanti di akhir zaman akan hancur di tangan orang-orang ini ketika Kaabah ini sudah hancur maka tentunya kiamat pun akan terjadi orang tidak lagi datang ke Mekah tidak lagi datang ke kota Madinah dan itu adalah awal daripada terjadinya hari kiamat kemudian dikala mereka berombongan datang dikala mereka berbaris mendatangi Kaabah al-Musharrafah tiba-tiba ikhwata Islam bumi itu membuat mereka terjatuh terbenam dimakan oleh bumi kemudian sebagian para suhabat mereka bertanya Ya Rasulullah kalau seandainya bumi memakannya bukankah ada orang di sana yang sekedar berdagang bukankah sekedar orang yang sekedar lewat atau ada di antara mereka yang mungkin tidak ada kesalahannya artinya tidak semua mereka yang ditenggelamkan oleh bumi tersebut ingin menghancurkan Kaabah Al-Musharrafah apa kata Nabi Sallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membangkitkan mereka sesuai dengan niatnya sehingga perkara niat itu adalah asas daripada suatu ibadah begitu juga pembangunan dan penghancuran Kaabah Al-Musharrafah itu dikembalikan kepada niat karena niat itu sangat penting makanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat mengetahui niat yang diinginkan oleh seorang hamba ketika mereka ingin melakukan kebaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan memberikan kezaliman ketika mereka melakukan kezaliman maka di saat itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menghalanginya nah begitulah Al-Musharraf bertanya kepada orang-orang Quraish aturiduna bihatmihal islah amil isa'ah kalian menghancurkan Kaabah ini untuk keburukan atau untuk kebaikan maka di saat itulah jawaban semua orang-orang Quraish kami tidak menghancurkannya kecuali untuk kebaikan artinya karena tidak mungkin dilakukan renovasi untuk Kaabah Al-Musharrafah kecuali dihancurkan bangunannya diganti dengan bangunan yang baru sehingga dengan itulah ikhwata Islam pertanyaan ini muncul kemudian mereka pun menjawab bahwa kami ingin melakukan kebaikan kemudian setelahnya apa yang terjadi fa'innallaha la yuhlikul musli'in ketahuilah wahai orang-orang Quraish sesungguhnya Allah tidak akan pernah membinasakan orang-orang yang berbuat baik coba kita perhatikan bagaimana kalimat yang keluar dari Al-Mughairah seorang yang bijaksana seorang yang hakim seorang yang memiliki kecerdasan tapi dikala Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul maka dialah termasuk orang yang pertama kali menentang dakwah Nabi SAW dia datang kepada Nabi sambil mengatakan wahai Muhammad kenapa engkau yang harus menjadi Nabi apa alasannya karena dia mengukur dengan logikanya kenapa engkau yang menjadi Nabi bukankah yang paling senior adalah diriku memang Al-Mughirah adalah orang yang paling tua yang paling senior bukankah yang paling kaya adalah diriku iya Al-Mughirah orang yang diberikan harta oleh Allah Azza wa Jal bukankah aku yang banyak memiliki keturunan betul Al-Mughirah juga memiliki keturunan yang banyak tapi ketahuilah masalah risalah dan masalah nubuah itu merupakan pilihan dari Allah SWT sehingga dengannya Al-Mughirah termasuk orang yang tidak beriman kepada Nabi SAW bahkan dia diberikan ancaman iaitu kami akan ancam mereka dengan neraka Sakar iaitu neraka yang betul-betul akan meminasakan mereka yang masuk ke dalamnya itulah Al-Mughirah karena dikala Nabi SAW berda'wah dia mengukur da'wah Nabi SAW dengan logikanya dan tentunya banyak pelajaran yang bisa kita ambil ikhwatalistan bahwa di dalam agama tidak satupun yang bertentangan dengan akal dan logika tapi tidak semuanya bisa dipaksakan dengan logika itu saja perbezaannya maka dengan itulah kaum muslimin mereka selalu menyerahkan logikanya akalnya kepada Allah SWT karena jasad kita ini baik yang di dalam ataupun yang di luar itu memiliki keterbatasan jasad kita ini memiliki keterbatasan pendengaran kita ada batasnya penglihatan kita ada batasnya lisan kita ada batasnya penciuman kita ada batasnya tangan kita ada batasnya kaki kita ada batasnya akal kita ada batasnya semuanya ada batasnya dan salah satunya adalah akal Makanya akal dan logika Tidak pernah bertentangan dengan agama Allah Azza wa Jal Tentunya akal yang sehat Tapi tidak semua agama bisa dimasukkan dalam akal dan logika Karena nanti kalau seandainya kita masukkan Maka ingat apa yang disebutkan oleh Al-Mughayrah kepada baginda Rasulullah SAW Aku yang paling senior Semestinya aku yang jadi Nabi Aku yang paling kaya Semestinya aku yang jadi Nabi Aku yang paling banyak keturunan Semestinya aku yang menjadi Nabi Itu adalah akal dan logikanya Karena dia mengukur segala sesuatu dengan logikanya Namun ini merupakan agama Yang harus kesenintiasa kita bersandar kepada Allah SWT Dan itulah seorang Muslim Maka Muslim dinamakan dengan Muslim Iaitu mereka yang selalu menyerahkan diri kepada Allah SWT Dan mereka hanya tunduk dan patuh kepada Allah Sehingga mereka dinamakan dengan Abdullah Iaitu hamba Milik Allah SWT Yang tidak ada tugas mereka Kecuali mendengarkan Apa yang Allah perintahkan Kemudian mereka melakukannya Mendengarkan apa yang Allah larang Kemudian mereka meninggalkannya Itulah hamba Allah SWT Ikhwatul Islam Sontara kaum Muslimin Kaum Muslimin Ikhwani akhawati rahmani Mungkin kita jidah sebentar Untuk membuka sesi tanya jawab Kalau seandainya ada diantara kaum Muslimin yang ingin bertanya Atau kami yang bertanya Maka juga tidak menjadi masalah Kami persilahkan Jazakumullahu khairan Baik Barangkali dari para jamaah ada yang ingin bertanya kepada Ustaz Silahkan presen Ibu Putri Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Ustaz Moga Allah selalu merahmati Ustaz dan keluarga dan para guru-guru kita Dan seluruh jamaah yang mengikuti kajian ini Ahwan Ustaz tadi Ustaz sempat menjelaskan soal Surat Al-Mudasir yang membuat Khalid bin Walid itu Menangis membacanya Itu di ayat yang mana persisnya Ustaz Karena ini Anda lagi buka Di surat Al-Mudasir itu Ustaz Jadi apa sebenarnya yang membuat Khalid bin Walid begitu bersedih gitu Ustaz Mohon penjelasannya itu dulu Ustaz Mungkin nanti bagi kita yang membuka surat Al-Mudasir Surat Al-Mudasir ini Ini merupakan diantara salah satu Penghinaan yang dilakukan oleh Al-Mughirah kepada Rasulullah SAW Karena kita tahu Ini merupakan keadaan umum ya Harus kita ketahui Kalau seandainya kita bayangkan Ketika Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul Nabi diutus kepada kaum yang ahli bahasa Ahli sestra Mereka adalah induknya orang-orang yang pandai berbahasa Arab Kemudian tiba-tiba Datang Nabi SAW Membawa Al-Quran Yang mengalahkan semua yang ada pada orang Arab Hanya saja Nabi tidak pandai baca dan tulis Kita ulang lagi Nabi SAW diutus di kalangan yang pandai bahasa ahli sestra Mereka memiliki puncak tertinggi dalam bahasa Arab Tiba-tiba datang Nabi SAW Membawa Al-Quran yang begitu indah Yang membuat mereka terpukau dengan kosa katanya Dengan bahasanya Mereka berani bergadang untuk mendengarkan ayat-ayatnya Tapi masalahnya Nabi SAW Tidak pandai baca tulis Seolah-olah di kalangan Nabi SAW Membawa Al-Quran ini Padahal Nabi tidak pandai baca tulis Maka risah itulah mereka menghina Karena mereka tidak tahu Agama itu adalah wahyu dari Allah SWT Maka dari sini kita harus hati-hati Ketika ada yang menyampaikan kebenaran Jangan pernah disebutkan Kamu ini kan seperti ini Kamu tidak pandai ini Kamu hanya sekedar insinyur misalnya Misalnya kalau ada yang menyebutkan kebenaran Dia kan seorang arsitek Kenapa harus menyebutkan seperti ini Jangan Karena ilmu itu adalah cahaya Dan cahaya Allah itu diberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki Artinya sesuai dengan bagaimana dia belajar Karena bisa jadi Agama ini iqlatul Islam Artinya agama ini diberikan oleh Allah SWT Untuk saling memberikan nasihat satu dengan yang lainnya Sehingga dikala ada yang menyebutkan kebenaran Jangan pernah dilihat latar kebelakangnya Jangan dilihat pekerjaannya Tapi dilihat apa yang mereka sampaikan Karena Nabi SAW menyampaikan agama Kepada orang yang ahli bahasa Dan yang dibawa oleh Nabi adalah Al-Quran yang mengalahkan semuanya Padahal Nabi tidak pandai Baca dan tulis Kemudian Aba kata Al-Mughira Yang dibawa oleh Muhammad itu bukan firman Allah SWT Itu hanya sekedar perkataan manusia Itu adalah kesombongannya In hadha illa qawlul bashar Artinya dia tidak menerima wahyu dari Allah SWT Dia tidak pernah menyandarkan kepada Allah Dia selalu menghina Nabi Untuk melecehkan Nabi Dan salah satunya itu hanya sekedar ucapan Nabi SAW Itu hanya berasal dari makhluk Artinya itu firman dari Atau itu bukan firman Allah SWT Sehingga dari sini para ulama menjelaskan ikhwata Islam Siapapun yang mengatakan Al-Quran bukan firman Allah Maka nanti Itu merupakan diantara perkataan yang sama dengan yang diucapkan oleh Al-Walid bin Mughira Karena dia mengatakan In hadha illa qawlul bashar Itu hanya sekedar perkataan manusia Al-Quran itu kalau manusia berarti manusia makhluk Berarti yang keluar dari lisan Nabi Itu adalah makhluk Berarti mereka yang mengatakan Al-Quran itu makhluk Itu adalah asal muasalnya perkataan daripada Al-Mughira Kalau seandainya dikatakan Al-Quran makhluk Kenapa ada yang mengatakan Al-Quran makhluk? Karena makhluk itu adalah sesuatu yang tidak sempurna Sehingga kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk Artinya Al-Quran itu masih bisa dirubah Masih bisa ditambah Masih bisa dikurangi Masih bisa diotak atik Dan yang semisalnya Karena Al-Quran makhluk Dan makhluk itu tidak terbebas dari kesalahan Makanya Allah SWT menyuguhkan In hadha illa qawlul bashar Sauslihi saqar Aku akan ancam dia dengan neraka saqar Itulah yang terjadi kepada Al-Walid bin Mughira Ketika dia tidak mahu menerima wahyu dari Allah SWT Dia enggan menerima, mendengarkan Ayat-ayat Al-Quran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW Maka di saat itulah Dia diancam oleh Allah SWT Dengan saqar Barakallahu fikum Majizakumullahu khaira Afwan Ustaz boleh satu pertanyaan lagi Ustaz? Silaik Masih menyambung dengan keterangan Ustaz tadi Bahwa kita sebenarnya Kalau ada yang menunjukkan kebenaran Sebaiknya tidak usah dilihat latar belakang Yang menyampaikan tersebut Mau itu teknik ataupun apa Ustaz Ini sebenarnya Ana sudah pernah sempat Menyampaikan pertanyaan melalui panitia Melalui WA Ustaz mungkin Kalau darulah Ustaz masih sangat sibuk Mungkin belum terjawab Ustaz Kami di grup itu kadang ada Kemudian bukan ahli tafsir Tapi mampu menafsirkan Al-Quran Apakah kami boleh mengambil ilmu dari asatij yang seperti ini Ustaz? Dan juga kami awalnya meragukan Bahwa beliau ini sunnah apa enggak ya Tapi setelah anal mendengar kajian beliau Jadi tidak jauh sih sebenarnya Ustaz Selalu kola Allah Kola Rasulullah gitu Ustaz Dan terus Ustaz ada juga Salah satu asatij yang mungkin Style penyampaiannya Memberikan kajiannya mungkin Dengan istilah-istilahnya leneh gitu Ustaz Kemudian ada singkatan-singkatan gitu Ustaz Ana pernah WA-kan itu mungkin Ustaz Sudah baca Rasanya kurang pantas Ana kalau menyebutkan nama ya Ustaz ya Mohon penjelasannya Ustaz Mana cara kami setelahnya Barakallahu'alaikum Iqbatul Islam Barakallahu'alaikum Wajazakumullahu khairah Kita harus membezakan antara menyampaikan agama Dengan menyampaikan kebenaran Itu dua hal yang tidak sama Menyampaikan kebenaran itu Iqbatul Islam Menyampaikan kebenaran Itu adalah kalimat-kalimat yang muncul dari seorang hamba Seperti misalnya dulu di zaman Imam Ahmad Rahimahullahu ta'ala Ketika Imam Ahmad ini Ustaz Imam Ahmad ini waktu itu dipenjara Dihukum Kemudian dia dipenjara Dikana dia masuk penjara Kebetulan di dalam penjara itu Ada salah seorang pencuri Kemudian apa kata orang ini Aku sabar Sedangkan yang aku kerjakan adalah Jalan-jalan syaitan Karena dia mencuri Dan tidakkah kamu sabar Dan kamu berada di jalan al-Rahman Ini merupakan kalimat kebenaran Iqbatul Islam Kalimat yang benar Sehingga Imam Ahmad pada itu adalah seorang pencuri Imam Ahmad mengatakan Semenjak kalimat ini Masuk ke telingaku Di saat itu aku sabar menerima Ketentuan Dan juga menerima apa yang disebutkan Makanya menerima itu berbeza dengan menyampaikan agama Kalau menyampaikan agama Iqbatul Islam Lain ceritanya Agama harus diambil dari mereka-mereka yang siqah Makanya harus kita bezakan antara dua kalimat ini Kalau agama Kalau belajar agama Itu lain cerita Tapi menerima kebenaran Itu lain ceritanya Karena kebenaran itu Iqbatul Islam Bukankah Iblis Syaitan Pernah mendatangi Abu Hurairah Kemudian memberikan nasihat kepada Abu Hurairah Tendaklah kamu membaca ayat kursi Abu Hurairah bercerita kepada Nabi SAW Apa kata Nabi SAW Saddaqakah wahua kathuf Dia itu telah jujur kepadamu Padahal dia adalah induknya tukang bohong Dia jujur kepadamu Padahal dia adalah induknya tukang bohong Dan itu merupakan diantara salah satu yang harus kita ketahui Tapi ingat Kalau belajar agama itulah yang cerita Belajar agama Ambil agama Dari mereka yang ahli di bidangnya Misalnya Ahli agama Misalnya ahli ini Ahli di bidang ini Karena setiap para ulama Mereka ada ahli di bidangnya Terutama mereka yang tidak keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah Kita harus belajar atau Mengetahui dari mana kita mengambil agama tersebut Fangzuru amman ta'uduna dinakum Sebagaimana disebutkan oleh para ulama Anda kelahkan melihat Dari mana kalian mengambil agama kalian Makanya kaliman ini harus kita bezakan Mengambil agama Bagaimana menerima kebenaran Bagaimana Barakallahu fikum Wa jazakumullahu khairan Jazakullahu khairan Alhamdulillah sedang sangat jelas Ustaz Barakallahu khairan Masih ada lagi Ustaz Baik kita lanjutkan dulu Sebelum kita buka saya selalu jawab Masih ada pertanyaan Silahkan Masih satu lagi Ustaz Boleh silahkan Ibu Ida Rashad Silahkan Ibu Ida Ibu Ida Silahkan Iya, jazakallah khairan hos atas kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum, semoga Allah selalu merahmati Ustaz, melindungi Ustaz, dan memudahkan da'wah Ustaz dimanapun berada. Dan semua ilmu-ilmu yang Ustaz sampaikan kepada kami, dapat kami amalkan insya Allah dan menjadi pahala jariah buat Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, Afwan ini mungkin sedikit urgensi, tapi di luar tema. Dan kebetulan ini pertanyaan mewakili daripada jemaah kajian yang sudah belajar sunnah di Swedia. Pertanyaannya seperti ini Ustaz, di Swedia ini ketika ada yang meninggal, mayat akan dikebumikan dalam beberapa hari, tidak langsung, dan bisa makan waktu 3 sampai seminggu, 3 hari sampai seminggu. Dan kodorullah kerabat kami baru berpulang Ustaz, kerahmatullah. Yang pertanyaannya, di sini mayat tidak disemayamkan di rumah duka, tetapi begitu meninggal dibawa ke rumah mayat, di peti es, di rumah sakit. Dan ketika akan dikebumikan, dipanggil yang secara agamanya, hanya beberapa orang untuk memandikan dan mengafani. Dan mayat setelah itu akan dikuburkan, dibawa ke pemakaman muslim, dan di sana akan disolatkan sebelum dimasukkan ke liang lahat. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan akhwat yang ingin menyolatkan mayat dengan seperti janji Allah, mengharapkan satu kirat pahala yang dijanjikan Allah Azza wa Jalla, dan satu lagi fatwanya mengatakan wanita dilarang ke kuburan. Bagaimana kita menggabungkan ini agar tidak hilang pahala menyolatkan, atau apa yang bisa usah sarankan sebaiknya kami ahwat ini, apa yang kami lakukan. Dan jazakallah khairan Ustaz, barakallafikum. Barakallafikum wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita bersama, yang masih hidup diberikan kesihatan dan umur panjang dalam ketaatan, dan yang sudah meninggal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa, dilapangkan perkuburannya, dijadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Tentunya yang harus kita ketahui, bahwa nilai kebaikan itu banyak sekali dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana tadi yang telah dijelaskan, kalau seandainya tidak ada tempat untuk disolatkan, misalnya karena sedikitnya masjid yang ada di sana, sehingga tidak ada yang mensolatkan, kecuali sebahagian orang di perkuburan, dan akhwat tidak bisa mensolatkan di sana, maka itu tidak menjadi masalah. Maka itu tidak menjadi masalah. Kecuali kalau seandainya itu merupakan di antara karib kerabat mereka. Karena bagaimanapun, solat jenazah memiliki pahala yang luar biasa. Solat jenazah memiliki pahala yang sangat banyak sekali. Tapi bagi perempuan ikhwatal islam, kita harus tahu, perempuan itu antara satu kebaikan dengan kebaikan. Kalau seandainya mayat ini belum disolatkan, maka boleh bagi mereka mensolatkannya dengan solat gaib. Karena solat gaib itu ikhwatal islam adalah bagi jenazah yang tidak dan belum disolatkan. Sebagaimana Nabi SAW mensolatkan Raja Najasyi. Dan itu hanya satu kali dilakukan oleh Nabi SAW. Namun kalau seandainya sudah disolatkan, maka tidak lagi disolatkan dengan secara gaib. Kemudian bagi mereka yang tidak bisa mensolatkan di masjid, maka mereka mensolatkan di perkuburan. Dan sebagaimana Nabi SAW juga melakukan yang demikian. Terhadap salah seorang wanita yang meninggal, kemudian para sahabat terlambat memberitahukan kepada Nabi, maka Nabi SAW mensolatkan di sana. Nak bagi wanita yang mereka ingin mensolatkan, namun dikhawatirkan karena di perkuburan dan mereka tidak jadi mensolatkannya dan mereka mendoakannya, maka pahala sudah mereka datang. Terkhusus masalah ibadah, apalagi di rumah, apalagi mendoakan, terutama yang meninggal, mereka doakan, itu lebih lagi daripada kirat yang mereka dapatkan. Dan selalu kita contohkan misalnya, perempuan yang salat di masjid, mereka mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh laki-laki. Namun perempuan yang salat di rumah, mereka mendapatkan lebih banyak lagi dibandingkan dengan yang didapatkan oleh laki-laki. Sebagai mana hadis Nabi SAW, Jangan kalian pernah melarang wanita-wanita ke masjid, tapi ketahuilah rumah mereka lebih baik daripada tempat yang lainnya. Artinya kalau seandainya mereka tidak bisa ikut salat di sana dan sudah disolatkan oleh sebagian kaum muslimin, maka mereka berdoa di rumahnya, Ya Allah ampunkan dosanya, lapangkan perkuburannya, mudahkan urusannya, itu lebih baik daripada kirat dan yang semisalnya. Jadi kita tidak perlu khawatir seorang wanita. Mereka tidak perlu khawatir akan masalah pahala. Wanita di dalam agama adalah sangat dimuliakan oleh Allah SWT. Apapun yang dia lakukan, antara kebaikan dengan kebaikan. Berbeza dengan kami yang laki-laki. Antara kebaikan dengan keburukan. Kalau perempuan antara kebaikan dengan kebaikan. Sehingga wanita itu adalah orang yang paling banyak masuk ke dalam surga atau paling mudah dimasukkan ke dalam surga kalau seandainya mereka tidak melakukan perkara-perkara yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya Nabi SAW menyebutkan, Salat lima waktu saja, tanpa ada sunnahnya. Puasa di bulan Ramadan, tanpa ada sunnahnya. Kemudian, Mereka taat kepada suaminya, menjaga kehormatannya, kemaluannya. Maka mereka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja. Karena nanti kalau seandainya mereka solat di perkuburan, dikhawatirkan fitnah di sana. Belum lagi pemandangan-pemandangan di daerah yang yang daerah bukan kaum muslimin. Ketika mereka melakukan di rumah, bukan solat tapi berdoa kepada Allah SWT, maka itu adalah di antara salah satu solusi. Dan ingat bagaimana janji Nabi SAW Baratullahu Fikum. Afwan Ustaz, satu lagi, agendanya sudah ada, jam 10 disolatkan di perkuburan. Berarti kan belum disolatkan sebelumnya. Jadi kita bisa mensolatkan gaib. Dan solat gaib ini apakah bisa sendiri atau mesti berjemaah, Ustaz? Baratullahu Fikum. Kalau solat gaib itu, ifatul Islam, kalau seandainya jenazahnya tidak disolatkan. Namun kalau seandainya jenazahnya disolatkan, maka tidak disyariatkan untuk mensolatkan gaib. Kalau seandainya agendanya, solatnya sudah jam 10, artinya sudah pasti disolatkan. Namun karena keadaan kita tidak bisa, maka itu lebih baik bagi kita di rumah. Dan kita tidak mensolatkan gaib. Karena solat itu apa maknanya? Solat itu artinya doa. Dan doa itu artinya solat. Artinya kita bisa tanpa solat, namun kita berdoa untuknya, dan kita bacakan doa-doa yang ada di dalam solat tersebut, kita bacakan dan kita khususkan untuk keluarga kita tersebut. Karena solat gaib itu dilakukan, kalau seandainya ada jenazah yang tidak disolatkan. Tapi kalau disolatkan, maka gugur kewajiban solat gaib untuk dirinya. Alhamdulillah Ustaz, jazakallah khairan cukup jelas. Ana akan menyertakan kepada teman-teman di Swedia Ustaz yang banyak bertanya. Barakallahu khairan. Barakallahu khairan. Wa iyaikum syakallah khairan. Ustaz, sudah tidak ada yang ingin bertanya. Bisa dilanjutkan. Baik, barakallahu khairan. Wa jazakallah khairan. Kita kembalikan kepada sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cerita tentang Al-Walid bin Nughira. Yaitu ketika Al-Walid ini mengatakan, Wahai orang-orang Quraish, kalian ingin melakukan pembangunan Ka'bah, ingin melakukan kerusakan, atau ingin melakukan keburukan atau kebaikan. Mereka pun mengatakan, kami ingin melakukan kebaikan. Maka Al-Walid mengatakan, Allah tidak akan pernah membinasakan orang-orang yang melakukan kebaikan. Namun walau demikian, orang-orang Quraish ini belum juga melakukan renovasi. Mereka menjadikan Al-Walid sebagai percobaan. Kemudian mereka mengatakan, Fainu usibah lam nahdi minha syai'ah. Waradadana hakamah kanad. Kalau seandainya Al-Walid, ketika menghancurkan, memulai pembangunan penghancuran Ka'bah, dia, kutukkanlah bahasa kitanya, ada masalah mendapatkan musibah, maka kita tidak akan melakukannya. Artinya Al-Walid dijadikan sebagai bahan percobaan. Namun kalau seandainya, wa'illam yusibuhu syai'i, faqadra r.a.llahu sun'ah. Fahadamna. Kalau seandainya dia tidak ada masalah, berarti Allah telah meridhainya, dan kita pun akan melakukan apa yang dia lakukan. Artinya, Al-Walid dijadikan sebagai bahan percobaan. Maka mereka menunggu Al-Walid. Al-Walid pun dikala mengatakan, Allah tidak akan pernah menghancurkan dan membinasakan orang-orang yang berbuat baik. Maka di saat itulah Al-Walid mulai memukul bangunan Ka'bah dengan dengan mi'walnya. Mi'wal itu artinya alat pemukul yang besar. Kemudian tidak ada satu pun yang membantunya. Orang-orang Quraish, mereka hanya memandang satu dengan yang lainnya. Kemudian setelah Al-Walid melakukan yang demikian, Al-Walid pun pulang ke rumahnya. Orang-orang hanya segera memperhatikan, menunggu apa yang terjadi kepada Al-Walid. Apakah Al-Walid ini masih selamat? Masih hidup? Atau sudah binasa? Sebagaimana binasanya Abraha dan bala tentaranya? Karena berusaha menghancurkan Ka'bah Al-Musharrafah? Kemudian keesokan harinya, ternyata Al-Walid itu muncul dalam keadaan sehat. Tidak ada masalah di sana. Maka di saat itulah orang-orang Quraish mulai berbondong-bondong untuk kembali melakukan renovasi dan dihancurkanlah Ka'bah Al-Musharrafah. Maka terkenalah dengan renovasi besar-besaran di zaman Nabi SAW. Renovasi Ka'bah yang diawali dengan Al-Walid. Semestinya ikhwatul Islam. Kalau. Ini kalau berandai-andai. Namun kita tidak bisa berandai-andai. Karena lau. Di dalam agama. Ada lau itu pembuka pintu syaitan. Ada lau yang boleh bagi kita mengucapkannya. Terutama menginginkan kebaikan. Seperti misalnya. Kalau Allah berikan kepada ku umur panjang tahun depan, aku akan berkorban satu ekor kerbau misalnya. Nah kalimat lau ini boleh. Bagus. Tapi kalau seandainya ada lau yang lain. Kalau seandainya aku tidak kesini, maka tidak akan terjadi seperti ini. Maka lau ini adalah lau seandai-andai atau berandai-andai yang itu pembuka pintu syaitan. Jadi tidak semuanya andai-andai itu salah. Atau tidak semua kalimat andai-andai itu tidak tepat. Ada momen-momennya. Nah kalau seandainya kita perhatikan. Al-Walid ini semestinya kalau seandainya dia menerima dakwah Nabi SAW maka dia adalah orang yang paling berjasa terhadap pembangunan Ka'bah dan semua kita yang datang ke Ka'bah Al-Musharrafah maka untuk dia pahalanya. Karena Ka'bah itu dijaga oleh Allah SWT tapi melalui hambanya. Dan salah satu yang memulainya idenya karena ide itu ikhwat al-Islam adalah sesuatu yang sangat berguna dalam agama. Sehingga bagi kita yang mungkin tidak bisa melakukan sesuatu tapi kita punya gagasan maka tampilkanlah gagasan tersebut. Kita contohkan misalnya. Ini contoh sederhana sahaja. Ini di dalam masyarakat kita. Kita contohkan sebuah gagasan yang sangat memberikan manfaat. Kita tahu di kota Madinah ada namanya Mujammak Malik Fahad. Mujammak Malik Fahad itu artinya perkumpulan percetakan Al-Quran yang dibangun di zaman Raja Fahad yaitu saudara kandungnya raja yang ada di Arab Saudi sekarang ini Raja Salman Hafizahullah Ta'ala saudaranya namanya Raja Fahad. Dan dia meninggalkan jasa yang sangat luar biasa untuk kaum muslimin yaitu mushaf cetakan Madinah. Jadi mushaf cetakan Madinah ini merupakan cetakan yang paling bagus. Ditulis oleh salah seorang yang bernama Usman Taha Hafizahullah Ta'ala salah seorang yang berasal dari Suria. Dan ini memerlukan waktu yang sangat lama sekali. Kemudian cetakan Al-Quran ini sekarang sudah tersebar di dunia padahal umurnya belum sampai 20 tahun. Atau kurang lebih 20 tahun lebih lah. Karena Raja Fahad meninggal pada tahun 2005. Artinya kurang lebih 20 tahun umur daripada percetakan Al-Quran ini. Namun, tahukah kita bagaimana sejarahnya? Sejarahnya Ikhwatal Islam ada salah seorang orang tua tiba-tiba dia bertemu dengan Raja Fahad. Dia orang biasa. Dia tidak punya uang. Tapi dia punya gegasan. Punya ide cemerlang. Dia datang kepada Raja Fahad sambil mengatakan Wahai Baginda Raja. Mengapa kita tidak membangun percetakan terbesar di dunia kemudian kita lokasikan di tempat Al-Quran itu diturunkan. Itu di kota Madinah. Karena kota Madinah itu disebut dengan Mamba'ul Wahi Darul Iman. Wahyu diturunkan oleh Allah Azza wa Jal. Iman terpancarkan. Masuk. Ide ini merupakan ide yang bagus. Raja Fahad langsung langsung memerintahkan bangun percetakan terbesar yang paling bagus letakkan di kota Madinah. Sehingga semua mereka yang mengambil manfaat dari Al-Quran. Dan kita tahu seluruh kaum muslimin setiap hari itu dibagikan Al-Quran itu lebih daripada bisa jadi 5 ribu atau sampai 10 ribu. Dan semua pahala sampai kepada Malik Fahad yang membangunnya. Dan semua pahala sampai kepada orang yang tadi memberikan gagasan. Jadi artinya Ikhwat Al-Islam ternyata agama adalah sesuatu yang diberikan kemudian oleh Allah SWT. Maka dari situlah Orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain sama dengan orang yang melakukannya. Iya kita tidak bisa beramal. Tapi kalau kita mencontohkan kepada orang lain amalan tersebut kemudian mereka lakukan maka untuk kita pahalanya. Iya kita tidak punya uang tapi kita berikan gagasan kemudian orang melakukannya sama pahalanya. Apalagi yang kurang dalam agama. Tinggal bagaimana kita berniat berlomba-lomba untuk meniatkan sesuatu yang baik. Memikirkan kebaikan-kebaikan dalam agama Allah SWT. Sehingga kaum muslimin mereka harus ada andil dalam agama Allah SWT. Begitu dengan pikirannya dengan tenaganya dengan akalnya dengan hatinya dengan hartanya dengan tulisannya dengan semua yang mereka miliki. Maka memfaatkanlah apa yang mereka miliki untuk berjuang di jalan Allah SWT. Tapi ingat syaratnya adalah iman kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW iaitu dengan selalu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Artinya apa iqlatul Islam? Karena ibadah, pemikiran, akal, kekuatan, tenaga, harta tidak akan bermanfaat tanpa kita selalu mengucapkan dua kalimat yang mulia ini iaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Karena kebaikan yang paling baik adalah iman dan keburukan yang paling zalim adalah kesyirikan. artinya iman adalah kebaikan yang paling baik dan itu adalah pembuka daripada kebaikan yang lainnya. Mungkin sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan yang benar dari Allah SWT yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami karena kebodohan kami karena kejahilan kami kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah kalimat-kalimat yang kurang tepat sekarang kita buka sesi tanya-jawab baik kami yang bertanya atau kaum muslimin yang bertanya maka kami persilahkan Jazakumullahu Khairan Sudah ada yang ingin bertanya silahkan silahkan Ummu Rahmat Ummu Rahmat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh silahkan silahkan langsung pertanyaannya Ummu Rahmat begini Ustaz ketika ada seseorang yang berkata saya tidak akan pergi naik mobil lagi dengan dia apakah itu termasuk sumpah atau bukan kalau itu sumpah bagaimana cara kafaruhnya atau seseorang itu berkata juga saya tidak akan naik mobil itu lagi nah apakah itu termasuk sumpah dan bagaimana kafaruhnya mohon penjelasannya Jazakumullahu Khairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh kalimat ini masih kalimat umum sifatnya kalau seandainya dia menggunakan kata Allah demi Allah saya tidak akan naik mobil bersama dia atau saya tidak akan naik mobil itu lagi dan kalimat ini tentunya tergantung kepada seorang hamba bisa jadi dia trauma atau takut atau ada masa lalu dan yang semisalnya maka tidak menjadi masalah seseorang kalau mengatakan misalnya demi Allah saya tidak akan makan buah apel misalnya tidak menjadi masalah tapi ingat kalau seandainya ada kebaikan lebih daripada itu harus bagi kita meninggalkan sumpah atau kalau seandainya ada kemasalahan harus bagi kita meninggalkan sumpah dan boleh bagi kita melanggarnya tapi dengan syarat kita harus membayar kafarat berapakah faratnya berpuasa tiga hari atau memberikan makan kepada fakir dan miskin dan itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di lam surah al-an'am atau di salam surah al-ma'idah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan yang demikian kafarat bagi mereka yang melanggar yang melanggar sumpahnya dan tentunya yang demikian dikembalikan kepada kalimat yang dia telah sebutkan apa kalimat yang terucap dari dirinya apakah dia mengatakan kalimat demi Allah atau hanya sekadar dia mengatakan kalimat saya tidak akan lagi menaiki mobil tersebut atau bersama orang tersebut kalau seandainya dia hanya sekadar mengatakan tanpa mengatakan kalimat Allah maka tidak menjadi masalah tapi kalau dia mengatakan kalimat tersebut dengan kalimat Allah maka kalau seandainya itu sumpah maka silakan dia berpegang kepada sumpahnya tidak menjadi masalah tapi kalau seandainya dia melanggarnya karena suatu kebaikan juga tidak menjadi masalah tapi dengan syarat memberikan makan sepuluh orang miskin atau memberikan pakaian kepada sepuluh orang miskin atau memberdekakan seorang hamba sahaya itu merupakan kafarat yang disebutkan oleh Allah kita ulang lagi kalau seandainya dia mengatakan kalimat Allah mengucapkan kalimat Allah demi Allah ataupun yang semisalnya kemudian dia melihat ternyata itu tidak bermanfaat baginya atau dia harus melanggarnya karena suatu kemesrahatan maka dia harus membayar denda apa dendanya memberikan makan sepuluh orang miskin atau memberikan pakaian kepada sepuluh orang miskin atau memberdekakan seorang hamba sahaya dan mungkin yang ketiga ini sulit tapi yang pertama atau yang kedua harus mereka lakukan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala surah al-ma'idah Allah menyebutkan Allah itu tidak akan pernah mengambil sumpah atau tidak akan pernah membebani seseorang yang mengucapkan kalimat Allah kalau itu adalah laga maka disebut dengan sumpah laga seperti kalimat orang-orang Arab orang Arab itu terbiasa mengucapkan wallah la wallah misalnya kamu pergi ke sana la wallah tidak demi Allah padahal hanya sekedar bertanya namun itu merupakan laga namanya makanya Allah menyebutkan kalimat demikian kemudian tetapi Allah akan mengambil dengan sumpah yang kalian telah ikat dengan kalimat sumpah kemudian kalau seandainya kalian ingin mengambil kafaratnya kalian melanggarnya kalian harus memberikan makan 10 orang miskin atau memberikan kepada mereka atau memberikan kepada mereka pakaian nah itu merupakan diantara salah satu denda yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka silahkan dikembalikan kepada tadi yang mengucapkan kalimat tersebut Barakallahu Afan untuk memberikan Makan itu cukup satu kali saja. Umpamanya kita memesankan 10 kotak nasi begitu. Satu kali saja begitu ya. Boleh tidak menjadi masalah. Tapi minimal untuk satu orang, kalau seandainya kita kiaskan dengan beras, itu kurang lebih 1,5 kilo beras. Kalau seandainya kita memberikan makan secara sempurna, misalnya kita ingin memberikan makan atau makanan pokok misalnya, untuk satu orang diberikan 1,5 kilo. Karena kefarod itu biasanya setengah mud, setengah saq dan satu. Ini satu mud namanya. Genggaman tangan ini disebut dengan satu mud. Empat genggaman tangan ini disebut dengan satu saq. Karena biasanya kalau kita bayar zakat, zakat fitri, zakat litra, itu biasanya satu saq. Dan satu saq itu empat mud. Dan ukurannya kurang lebih, kalau satu saq itu kurang lebih 3 kilo. Separohnya adalah 1,5 kilo. Makanya kalau seandainya kita ingin memberikan makanan, maka berikan untuk satu orang 1,5 kilo makanan pokok. Barakuluhi. Nah, Ustaz. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masih ada pertanyaan, Ustaz, melalui WA. Silahkan. Assalamualaikum ya, Ustaz. Ijin bertanya. Mohon ceritakan tentang kisah Sulaiman Ar-Rajahi. Sulaiman Ar-Rajahi. Barakuluhu'alaikum ikhwahatulislam. Sulaiman Ar-Rajahi merupakan salah seorang yang kaya raya yang sekarang dia memiliki bank terbesar di negara Arab ini. Allahu Akbar. Bahkan masjid yang paling besar setelah masjid haram Meccah dan Madinah namanya adalah Masjid Ar-Rajahi. Masjid yang paling besar setelah Meccah dan Madinah. Kita tahu Mecca, kita tahu Madinah Dan masjid yang terbesar setelahnya adalah Masjid Ar-Rajihi, saking kayanya beliau Tapi tahukah kita Dulu untuk mencari sesuap nasi saja Itu sulit sekali bagi dirinya Namun itulah harta diberikan oleh Allah SWT Ketika Allah bukakan rezeki dunia untuk dirinya Maka dia semakin tunduk Semakin banyak sedekahnya Semakin penampilannya, semakin sederhana Makanya kita akan menemukan Beberapa orang, banyak orang ya Bukan satu orang, itu salah satu contohnya Dia penampilannya sangat sederhana Bahkan dia sudah melepaskan semua yang dia punya Saya ingin fokus beribadah kepada Allah Coba bayangkan Karena memang ada dua hal Atau dua orang yang tidak akan pernah puas Yang pertama, yang tidak pernah puas ada dua Yang pertama, pencari dunia Yang kedua, pencari harta Yang kedua, pencari Yang pertama, pencari dunia dan pencari harta Yang kedua, pencari ilmu Dua ini tidak akan pernah puas Nah, dia dibukakan dunia oleh Allah Kayanya Allahu Akbar Betul-betul kaya sekali Tapi dia tinggalkan semuanya Dia fokus beribadah kepada Allah SWT Tinggalkan artinya Bukan berarti diberikan kepada orang lain Tidak diserahkan kepada anaknya Dia ingin beribadah kepada Allah Terutama di masa-masa tua Saya fokus beribadah kepada Allah SWT Karena ibadah itulah yang akan kita bawa bekal Untuk berjumpa dengan Allah SWT Tentunya banyak sekali cerita tentang Sulaiman Al-Rajih ini Tidak mungkin kita ceritakan semuanya Tapi intinya bagaimana kita selalu kembali Dan kembali kepada Allah Sebanyak apapun harta yang kita punya Ketahuilah itu semua titipan Allah SWT Dan suatu saat nanti Allah pasti akan meminta pertanggungjawabannya Barakallahu'alaikum Barakallahu'alaikum Selanjutnya masih ada satu lagi Melalui chat Ustaz, saya bekerja di ruang bersalin Sebuah rumah sakit Selama ini pasien yang meninggal Dan terpasang spiral Ataupun susuk KB Keluarganya meminta untuk dibuka Bagaimana itu Ustaz? Apakah boleh dibuka atau tidak menurut agama? Barakallahu'alaikum Wajizakumullahu khairah Sesuatu yang sudah ada di badan seseorang Kalau seandainya memberikan mudorat kepadanya Mudorat itu artinya Dilihat mana yang lebih bagus mudorat dan manfaatnya Artinya Kalau seandainya mudorat dibuka Maka jangan dibuka Seperti misalnya gigi Seperti misalnya ini Ada orang yang giginya terbuat dari emas misalnya Kemudian kalau seandainya tidak dibuka Bahaya bisa memberikan mudorat kepada ahli warisnya Maka bukalah pada waktu itu Artinya itu dikembalikan kepada Masalahat dan manfaat atau mudoratnya Dan siapa yang paling tahu? Yaitu para dokter, tim medis Mereka yang paling tahu tentang masalah mudorat dan manfaatnya Mungkin sudah azan Sudah masuk waktu Isya Mungkin sampai sekarang kita agak sedikit cepat Apa namanya Agak cepat selesai sedikit ya Dibandingkan dengan waktu-waktu yang lainnya Karena juga sudah Kecuali kalau ada pertanyaan Masih ada pertanyaan? Untuk sementara sudah tidak ada Kalau bisa kita cukupkan dulu sampai disini Warakullahi wakum Majizakumullahi wakum Baik Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Ada yang Nampaknya ada yang bertanya Silahkan, silahkan Terakhir ya Terakhir ya Ibu Fitrotus Soliha Silahkan Assalamualaikum Ustadz Izin bertanya Tentang beberapa hari ini Saya lihat postingan Di Instagram Tentang Ilmu Tafsirul Ahlam Itu Boleh dilihat Atau tidak Ustadz? Barakullahi wakum Kepada ibu yang bertanya Ini saran kami pribadi ya Apa namanya Biasanya kalau kita mengikuti sesuatu apa namanya? Follow ya Kami tidak tahu ya Follow atau apapun namanya Follow Ustadz Nanti kalau seandainya ada Apa namanya Ustadz? Follow ya Follow Kalau tidak mengikuti Kalau dikembalikan tidak diikuti Apa namanya? Unfollow Ustadz Tafsirul Ahlam Yaitu tafsir orang-orang yang bermimpi Karena bisa jadi Mimpi itu Ikhwat Al-Islam Kalau seandainya ditafsirkan Kemudian ternyata Tafsir itu bisa jadi Membuat seseorang Muslim down Membuat mereka Putus asa Padahal yang salah itu Tafsirnya bukan dirinya Tapi bisa membahayakan dalam kehidupan Maka jangan demikian Nabi sudah memberikan keedah Kalau kalian melihat mimpi buruk Maka bangun Kemudian berta'uz Kemudian meludah ke kiri tiga kali Dan jangan diceritakan Jangan diceritakan Kata Nabi Selesai Tapi sekarang Kalau Muslim ingin menceritakannya Sehingga membuat mereka trauma Dalam kehidupannya Mereka sudah mulai merabah-rabah Dan itu semuanya Dilarang dalam agama Kalau seandainya mimpi itu bagus Maka bisa jadi kabar gembira Dari Allah Azza wa Jal Tapi itu masih bisa jadi Bisa jadi terjadi Bisa jadi tidak Maka di saat itulah Dianjurkan bagi kita Kalau masalah ini Dianjurkan untuk Tidak terlalu lagi melihat Tafsirul Ahlam Dan kita unfollow ya Sebagaimana tadi kita sebutkan Karena akan memberikan Mudarat yang sangat Banyak sekali terkhusus Kepada kaum wanita Jangan diikuti yang seperti itu Ifatulisan Karena nanti bisa jadi merabah-rabah Awalnya merabah-rabah Ujung-ujungnya kita tidak tahu Karena kalau sudah mulai merabah-rabah Itu bisa jadi berbahaya Syakarallahulahu Kita cukupkan Untuk Pegiatan Gajian pada Sore hari ini Pada malam hari ini Alhamdulillah Jazza akumullah khair Kepada Ustaz Semoga Allah jaga Ustaz Dan Allah jaga keluarga Dan memberkahi Ustaz dan keluarga Insya Allah Kita bertemu lagi Dua pekan lagi Insya Allah Nanti insya Allah Akan kita umumkan Di grup Ya Insya Allah Karena sudah waktu Isya juga Kita tutup Kegiatan pada Dari ini Subhanakallahulahu Alhamdulillah 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 Barakafikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Syukuran lakum Syukuran lakum Hafizahkumullah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Syukuran lakum Syukuran lakum Hafizahkumullah Assalamualaikum